Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Repi Alvinan Dengan NIM 70703023 Dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Kesel Negeri Baik kali ini saya akan menjawab pertanyaan Tentang waduk Baik saya akan menjawab pertanyaannya Nomor 1 tidak benar Karena pada saat pembangunan waduk Airnya berubah Maka banyak ikan yang akan punah Dan ekosistem di waduk pun Kekadaragamannya berkurang Dibandingkan dengan yang di sungai Nomor 2 benar Karena dalam proses Dalam proses PLTA ini Berdampak pada lingkungan juga Jika bibit air yang besar untuk menghasilkan listrik Hal ini akan mengubah ekosistem Sumai secara drastis Dan ikan akan punah Atau kurang Nomor 3 Dengan cara berbasis mikrohidu Sebab pembangunan listrik tenaga mikrohidu ini Hanya mengalirkan sedikit air Maka tidak menghancurkan ekosistem yang ada Nomor 4 Benar Karena dengan adanya KJA atau kerampajanik apung Akan membuat limbah menupuk Dan kondisi air pun menjadi Lebih koru Nomor 4 Benar Karena dengan adanya KJA atau kerampajanik apung Akan membuat limbah menupuk Dan kondisi air pun menjadi Lebih koru Terima kasih